Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang bagaimana cara mendapatkan kompensasi dari PLN Untuk listrik prabayar atau yang menggunakan token Seperti yang kita ketahui pada tanggal 4 Agustus 2019 Terjadi pemadaman listrik dalam skala besar Dan pemadaman ini cukup lama Oleh karena itu PLN mengganti ruginya dengan memberikan kompensasi Oke Sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu like dan aktifkan tanda lonceng Untuk mengikuti Manggala Tutorial Berbagai macam tutorial Ada di channel Manggala Tutorial Oke yang pertama dilakukan adalah Kita siapkan dulu Nomor meter atau ID pelanggan Apabila sobat-sobat memiliki kartu dari PLN Biasa untuk membeli token listrik Disiapkan ya Nomor kartunya Ataupun Kertas atau struk bekas pembelian token listrik Karena disitu nanti akan kita lihat nomor meter atau ID pelanggan Yang pertama-tama Kita buka HP yang sudah terhubung Data atau ada kuota internetnya Lalu dari HP Android ini kita buka Google Chrome Untuk masuk ke situs PLN Lalu diketik Di Google Chrome kita ketik Layanan .pln.co.id Layanan.pln.co.id Lalu kita buka Maka akan ada tampilan seperti ini Pada Google Chrome kita Di tampilan sebelah kiri Ini ada permohonan Ada informasi Ada simulasi Kita pilih yang informasi Informasi lalu kita pilih Informasi kompensasi ya Lihat di bagian menu informasi ini Ada pilihan Informasi kompensasi kita pilih Maka akan muncul Tampilan seperti ini Disini Kita Pertama-tama pada tampilan kompensasi ini Kita diminta untuk Memasukkan ID pelanggan ID pelanggan kita lihat di Kertas Struk yang biasa kita membeli token Ataupun Dilihat di kartu PLN Kita masukkan ya Ini ID pelanggan Punya saya ya Terima kasih telah menonton! Lalu setelah kita masukkan ID pelanggan atau nomor meter Disini di bawahnya adalah Kata-kata ya Masukkan kata-kata yang Terlihat sebelah sini Yang ada tulisan refresh kode ini Ada kata-kata ya Ini tergantung dari tampilannya Kita coba Masukkan Bila kurang jelas Kita refresh kodenya Jelas tidak? Kodenya Masih kurang jelas Kita refresh lagi Nah ini agak jelas ya F4 5E Kita masukkan F kecil Angka 4 5 E Lalu ini G ya G kecil Kita ikuti saja Yang tersantum di layar F4 5 E G Setelah itu Kita Tekan tombol cari Disini keterangannya Kode kombinasi sudah expired Mohon untuk refresh terlebih dahulu Kita tekan OK Kita refresh lagi Kita ulang lagi Kode yang terlihat di samping ini 7P G kecil C5 C kecil 5 Coba berhasil tidak ya Kita klik lagi cari Nah ini disini akan muncul ya Disini akan muncul Adipel Terus nomor meter Ini saya tadi memaksikan Adipel Dan nomor meternya juga Ada Nama saya Nama dari Yang terdaftar di PLN Terus tarif Saya pakai 1300 dayanya R1 T Kompensasi TMP 26.700 RPPTL 24957 RPPTL 24957 1747 KWH Kompensasi Kita mendapat Saya mendapatkan 17 KWH ya Dan disini tampak Di bagian bawah Yang berwarna biru ini Ini adalah Kode token Yang saya dapatkan Sepet-sepet Sobat-sobat Discrinshoot ya Layarnya Untuk Memasukkan token ini Ke Meteran kita Atau ditulis secara manual Ini saya mendapatkan Kompensasi 117 KWH Kode tokennya adalah Ini Yang berwarna biru ini 2480 Sekian-sekian Nah kalau sudah Mendapatkan Seperti ini Sobat-sobat Tinggal Memasukkannya Ke Meteran listrik Seperti biasa Seperti sobat-sobat Membeli token Seperti biasa Token ini Dimasukkan ke Meteran listrik Oke Demikian Tutorial Setel kali ini Tentang bagaimana Cara mendapatkan Kompensasi dari PLN Untuk Listrik Prabayar Atau token Kompensasi Dari Akibat dari Mati lampu Yang dilakukan oleh PLN Akibat Ada kerusakan Pada tanggal 4 Agustus 2019 Dan Kompensasi ini Berlaku Mulai tanggal 1 September 2019 Sampai dengan Akhir bulan September Jadi Bagi sobat-sobat Yang belum Mendapatkannya Segera cek ya Di situs PLN Yang nantinya Untuk link Masuk ke situs PLN nya Akan saya tuliskan Di bagian Deskripsi Oke demikian Jangan lupa Untuk menekan Tombol subscribe Dan aktifkan Tanda lonceng Supaya Sobat-sobat Bisa melihat Video tutorial Lainnya Di Manggala Tutorial Channel Tram Bisa anic Jangan lupa